Intro Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Arsidhari di Trailer Reaction Dan kali ini sebenernya bukan trailer yang gue tonton kali ini Tapi lebih ke first look First look sekaligus dalam rangka tuh announce tanggal tayang Yaitu mencuri Radensa lah Punyanya Anggaduimasa Songko Ini tayang di Bioskop 25 Agustus 2022 tuh Padahal ini videonya untuk announce tanggal tayang Tapi tanggal tayangnya udah ditulis di judul ya Tapi gak apa-apa It's okay, pokoknya 25 Agustus 2022 tayang Dan karena ini sebenernya bukan trailer Even bukan teaser ya Bukan trailer, bukan teaser First look Jadi gue gak akan expect Kalau ini bakal nampilin sesuatu yang wow Atau sesuatu yang keren tuh Gue gak expect sampe sejauh itu Pokoknya cuman ngasih liat aja gitu First looknya kayak gimana Visualnya gimana Look aktor-aktornya gimana Terus ya teasing sedikit soal ceritanya mungkin Jadi gue gak akan terlalu Wah ini kenapa jelek gak sih Tapi ini memang salah satu film yang paling gue tunggu tahun ini sih Mencerudah dan saleh Soalnya tema heist movie itu masih jarang banget Jarang banget Action tuh masih jarang Heist movie jauh lebih jarang Seinget gue tuh film Indonesia yang temanya heist itu cuman the professional Gue gak tau kalo misalkan Pre 90an gitu mungkin 80, 70 Ada yang pernah nyobain genre ini gue gak tau Tapi kalo yang agak modern yang masuk era 2000an, 2010an tuh Seinget gue cuman ada the professional Itu tahun 2016 and it was bad Gak sampah sih itu bukan film sampah Bukan film malu-maluin cuman clumsy banget Dan mencuri ada yang salah ini Gue tungguin banget karena Jelas ya yang pertama castnya tuh Pinter ini milik castnya buat gue Ini gabungin semua orang-orang yang jadi idola anak muda Ada Iqbal, Angga Yunanda Terus Umay, Agni Nihak Sama si siapa? Ari Irham ya Rahel Amanda juga ada jadi kayak cewek cowok yang jadi idola jaman sekarang Yang mewakili sisi anak muda penonton film sekarang tuh ada semua Dan mereka semua gue tau tuh punya talent Punya talent acting Tergantung naskahnya kayak gimana Of course, tergantung directing setelah-setelahnya Tapi basically tuh mereka semua punya talent Dan ini juga yang direct Angga sendiri ya Visinema kalo yang ngedirect Angga sendiri tuh Berarti kayak sebuah proyek utama gitu Main project, proyek yang bener-bener diutamain Yang bener-bener digas sebagus mungkin gitu Bukan yang lain gak berusaha dibagusin ya Cuman kalo yang ngarap bosnya sendiri tuh kan Pasti bener-bener lebih total Buat gue dia tuh salah satu sutradara Indonesia terbaik saat ini gitu Yang bisa bikin berbagai macam genre Berbagai macam film Dengan sensitivitas yang kuat Filmnya gak ada yang jelek buat gue Kalaupun ada yang kurang itu pun gak masuk kategori jelek Jadi gue respect dia sebagai filmmaker Meskipun as a person gak terlalu ya I mean ya kita tau lah ya Dia punya komentar-komentar yang agak bikin he gitu Komentar soal kapal waktu itulah Atau komentar rasis soal gak bisa bedain Muka-muka pemain startup gitu Muka-muka orang Korea Itu sampe sekarang gue masih gak akan lupa komentar itu Tapi itu Angga as a person Dan ini jadi pembuktian sih buat gue Pembuktian buat Angga gitu Soalnya so far satu elemen yang buat gue Angga tuh Masih kurang adalah Gimana nanganin adegan yang intensitasnya tinggi Gak usah di film action deh Di film drama gitu Misal kayak apa ya Story of Kale kemarin Di Kale tuh dia directingnya oke Tapi terus kemudian begitu di klimaks ada Apa? Pertengkaran yang panas banget tuh langsung Aduh agak clumsy gitu Di Miro Sableng pun meskipun gak jelek ya Gue suka banget Miro Sableng Cuman ada di beberapa part yang Wah ini kalo misalkan bukan karena koreografiknya bagus Mungkin hasil actionnya agak kurang nonjok nih Gue ngerasanya waktu itu kayak gitu Dan dia juga nulis scriptnya Barang sama Muhammad Hussein Atmojo Kalau Muhammad Hussein Atmojo ini so far karyanya mungkin belum terlalu menjanjikan ya Film-filmnya kebanyakan tuh kadang Wah ini kurang dikit lagi gitu Sering-sering kayak gitu kayak 22 menit itu scriptnya masih kurang Sekte juga terus perburuan Aduh no comment kalo perburuan Midnight Show itu buat gue karya film yang paling bagus Cuman itu pun bukan karena scriptnya kuat ya Tapi karena directingnya Ginanti Di Rona yang emang bagus Yang dia tuh tau ngambil influence-influence dari slasher Dari jalo dan lain-lain Jadi masih belum di scriptnya So Ini juga ujian juga nih buat Muhammad Hussein Atmojo nih Karena film heist itu lagi-lagi jangan sampe klamsi The professional kesalahan terbesarnya adalah itu film klamsi Padahal heist adalah kebalikannya dari klamsi Itu keren Harus cool Oke then coba dulu kita tonton first look dari Mencuri Raden Saleh Kalau sampe kita berhasil Kita coba kalau punya sisa duit 15 miliar Mahasiswa ada nih karakternya ya Sekarang kita breakdown plan yang udah ditasih sama diri dan gimana 15 miliar tuh Lu sampe S3 lulus juga masih Sisa itu duit mas Oke Astagfirullahaladzim Iqbal mulutnya Sipil anjing Oke Fokus ke action ya ini ya Bentar Ulang lagi Ini emang kayaknya lebih fokus ke action daripada ke tricknya Dan itu buat gue adalah keputusan yang baik Soalnya kan gak semua penonton Udah familiar sama film-film heist ya Penonton umum penonton awam tuh belum familiar sama heist Pokoknya mereka pengen ngeliat action Nah Ini ngejual actionnya Di first look ini ya Lagi-lagi ini belum trailer Belum teaser Masih first look Tapi yang dijual adalah Actionnya Buat bikin penonton awam tuh lebih tertarik Itu keputusannya oke buat gue Musiknya pun oke Kalau misalkan nanti di filmnya musiknya gini gue gak keberatan Oke nyamar jadi Sorry Ini Yang gak heist plan juga kali pak Tulisannya di layar gitu Di papan Itu kayak lu Kalau diterjemahin kan heist plan adalah rencana pencurian Rencana perampokan itu Lu kayaknya gak ada deh Orang Mau merampok gitu Mau mencuri terus di papannya Rencana Perampokan gitu Gak ada Kayak ini di film-film heist juga gak ada yang nulisnya heist plan deh Mereka biasanya tuh pake istilah-istilah nyelene gitu Atau Pake julul-jul kriptik Kayak nama misi mereka tuh apa gitu Tapi yang Heist plan Kayaknya Gak ada deh Kayak on the nose banget Kayak gamblang banget kayaknya Ya Oke Itu penting Film ini Pace-nya harus oke Bang Harus dinamis Buat film heist Spil anjing Oh lah dilan dilan Mulut lu jadi kotor Oke Ya Di luar tulisan Heist plan tadi Ya lagi-lagi ini baru first look ya Tapi ini first look yang oke Beneran oke Beneran oke Ini first look yang oke Nampilin banyak action Fokus ke action Dan gue ngeliat Angga tuh karena punya cash yang muda ya Dia pengen nunjukin sesuatu yang lebih meledak-ledak gitu Beda sama heist biasanya yang lebih elegan gitu Dia tuh pengen sesuatu yang lebih meledak-ledak Kayaknya ya Yang gue tangkep dari sini tuh Dia ingin yang kayak gitu Dengan cash yang muda yang lebih apa sih Hardboiled gitu Membara berapi-api Dia pengen ngasih sesuatu yang lebih Gumbastis Untuk ukuran heist Mungkin Dan looknya juga oke Maksudnya ini bukan film yang asal di shot ya Bukan film yang asal diedit Nggak asal grading Gue belum bisa bilang amazing ya Karena lagi-lagi ini baru first look Tapi It looks Good Enak nih liat Jelas digrading Bukan kayak film yang Wah ini diedit Apa Gradingnya gimana udah Gedein aja brightnessnya Biar terang gitu Enggak Gue berharap banget ini bakal bagus Terus berharap juga Ini penontonnya bakal banyak Soalnya ini bisa jadi game changer yang bikin blockbuster di industri perfilman Indonesia itu makin berkembang Oke itu dia adalah reaction gue untuk first look dari Mencuri Raden Saleh Film barunya Angga Dewi Masa Songko Jangan lupa tayang 25 Agustus 2022 Tonton Dukung film Indonesia yang digarap dengan serius Oke Jangan lupa like juga video ini Subscribe ke CineCrip Terus komen Kalau kalian ada rekomendasi Gue harus nonton trailer apa gitu Misal trailer yang menurut kalian keren banget boleh Trailer yang menurut kalian busuk banget juga boleh Go ahead komen Gue Rasyit Hari And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax